Bupati Merangin bersama tim evakuasi pasca penghentian evakuasi terhadap 11 korban penambangan emas ilegal jenis lobang jarum di Desa Simpang Parit, Kecamatan Renah, Pembarap beberapa waktu lalu, mewacanakan pembuatan monumen atau tugu di lokasi tersebut. Namun hingga saat ini rencana tersebut baru sebatas perundingan. Bahkan Sekdam Merangin Sibawaihi mengatakan, pembangunan monumen belum sama sekali dianggarkan untuk tahun 2017. Jika tidak dianggarkan, kecil kemungkinan dapat direalisasikan. Sampai hari ini kami masih konsultasi juga dulu, coba oleh pihak-pihak terkait, apakah ini dibenarkan atau tidak. Kalau dibenarkan mungkin di sisi positif, kalian lihat ini dua satu nih, dua posisi positif, satu negatifnya. Ini belum ada anggaran, sampai kini belum kita bahas. Sejauh ini hasil perundingan, Sekdam mengatakan terdapat dua sisi positif dan satu sisi negatif. Positifnya, keluarga bisa berziarah ke lokasi tersebut dan sebagai bentuk peringatan bagi penambang lainnya, agar tidak lagi berjatuhan korban. Namun pendapat lain, jika dibangun, seakan pemerintah melegalkan aktivitas penambangan liar tersebut.